Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hanya sekedar ingin berbagi kepada bapak ibu guru khususnya Juga kepada para siswa, para pelajar Kalau bapak dan ibu pada saat ini terpaksa harus melakukan pembelajaran jarak jauh Atau pengajaran jarak jauh Dan kalau terpaksa harus menggunakan whatsapp Karena menggunakan yang lain belum mampu atau belum bisa Baik di pihak guru ataupun di pihak siswanya Maka saya ingin memberikan saran dan solusi Coba sebaiknya dipikirkan juga untuk terpaksa memakai telegram Artinya memaksakan diri Karena kalau terpaksanya harus berhenti di menggunakan whatsapp Saya lihat ini terlalu banyak masalah Baik di sisi siswa ataupun di bapak ibu guru Jadi sekali lagi Mendingan jangan tanggung kita terpaksa saja belajar tentang telegram Dan saya sudah menyiapkan forum pembelajarannya Untuk para pelajar dan untuk bapak ibu guru yang membutuhkan Tentu semuanya adalah gratis Kita lihat beberapa kelemahan di whatsapp ini Saya bukan merendahkannya Karena saya pun tidak memiliki kemampuan untuk membuat hal semacam ini Yang pertama adalah dalam masalah memori Dimana whatsapp ini tidak menggunakan cloud memori atau memori hawan Sehingga ketika siswa mengirimkan file atau data Maka file atau data tersebut akan tersimpan di memori lokal Baik yang internal ataupun yang eksternal di android bapak ibu guru Itu juga di android para siswa Dan seringkali terjadi ketika file belum didownload oleh bapak ibu guru Tetapi para siswa sudah menghapus atau sudah terhapus Maka file tersebut tentu saja sudah tidak bisa didownload oleh bapak ibu guru Dan ini akan menambah double pekerjaan, double biaya Yang kedua dalam masalah jumlah pengguna Satu android umumnya hanya bisa digunakan untuk satu account whatsapp Atau satu nomor handphone Kecuali kalau androidnya sudah menggunakan dual messenger Messenger yang double Berarti maksimal bisa digunakan untuk dua account dalam satu android Yang ketiga masalah security Whatsapp ini disinyalir kurang begitu aman Dari sisi teknologi juga dari sisi tampilan Karena nomor setiap orang Baik itu nomor handphone bapak ibu guru ataupun siswa Sangat mudah tersebar jika menggunakan whatsapp ini Saya ingin menunjukkan satu gambaran sederhananya Ini adalah whatsapp web Saya masuk di sebuah grup misalnya Dan ketika saya mengklik grup tersebut Maka saya bisa melihat nomor handphone setiap anggota yang ada di dalam grup tersebut Ini yang saya katakan bahwa nomor handphone kita terlalu mudah untuk ditemukan oleh orang-orang Yang tidak berkepentingan dan bisa menyalahgunakannya Itu adalah berkenaan dengan security di dalam messenger whatsapp ini Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan fitur Fitur yang tersedia di whatsapp ini sangat sederhana dan tidak mencukupi atau tidak memadai Digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh Dia hanya memiliki private message Kemudian memiliki grup dan ini pun sangat sederhana sekali Kemudian ada juga channel Channel ini pun sangat sederhana Sehingga kesederhanaannya cukup merepotkan para penggunanya Apalagi kalau digunakan untuk proses belajar mengajar Sekarang saya ingin memberikan gambaran tentang telegram Telegram ini memorinya bisa menggunakan local memory Juga bisa menggunakan cloud memory Dan untuk penggunaan local memory bisa kita atur Sehingga tidak memenuhi ruang memory yang ada di android kita Juga yang ada di android para siswa tentunya Ketika siswa mengirimkan file atau data Maka file atau data ini bisa disimpan di memory lokal Kalaupun di memory lokal sudah Anda hapus Dia tetap tersimpan di memory yang cloud atau cloud memory Ketika siswa sudah menghapus file atau data yang dikirim kepada bapak ibu guru Bapak ibu guru tetap bisa mendownload data atau file tersebut Karena dia tersimpan di cloud memory atau di memory awan Kalau siswa dan para pengajar masih menggunakan whatsapp Satu kelas misalnya ada 10 mata pelajaran Maka logikanya setiap siswa harus memiliki 10 grup Dan ini bisa dibayangkan betapa akan menumpuknya data Baik di pihak siswa ataupun di pihak guru Pilihannya adalah data tersebut memang harus dipindahkan Dan disimpan di dalam satu tempat tersendiri Tetapi kalau menggunakan telegram Maka bapak dan ibu guru sudah terlepas dari masalah memory ini Yang kedua adalah masalah pengguna Satu android bisa digunakan untuk tiga account telegram Atau tiga nomor handphone Artinya kalau ada siswa yang kebetulan belum punya android Maka mereka bisa minta bantuan kepada temannya dengan membuka account sendiri Karena satu android bisa digunakan untuk tiga account telegram Yang penting siswa tersebut memiliki nomor handphone Dan bisa menerima SMS Dan jangan khawatir tentang hal-hal yang berkenaan dengan memori tadi Kalau androidnya sudah menunjang dual messenger Artinya satu android bisa digunakan untuk enam account telegram Atau enam nomor handphone Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan security atau keamanan Telegram ini sangat terkena dengan fast and secure Cepat dan aman Walaupun tentu saja para penggunanya harus memahami Cara mengamankan accountnya masing-masing Dan yang terakhir berkenaan dengan fitur Fitur telegram ini sangat kaya Relatif lebih baik daripada whatsapp Dan lebih memadai untuk digunakan sebagai media proses belajar mengajar Ada pesan privatnya Juga ada grup Di telegram ini kaya dengan robot-robot Yang bisa membuat sebuah grup semakin mumpuni Ada ucapan selamat datang otomatis Menunjang untuk dilakukannya Kuis atau tes sederhana Untuk polling Untuk absensi Dan yang lain-lainnya Walaupun tentu saja Kalau dibandingkan dengan google classroom Maka google classroom lah yang paling memadai Kemudian ada channel Yang bisa difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan materi pelajaran Dan juga ada telegram bot Yang bisa difungsikan sebagai mesin penjawab otomatis Dan yang terakhir adanya telegraf Dimana kita bisa membuat blog di dalam telegraf ini Inilah gambaran perbedaan antara whatsapp dengan telegram Dan tentu saja bapak dan ibu pasti berpikir Bahwa saya pun kalau begitu Harus mengajarkan tentang telegram ini kepada para siswa Kami memahami beban yang sekarang sedang dihadapi oleh para guru Maka kami sebagai masyarakat Mencoba berkontribusi dengan cara menyiapkan forum pelajar Dan forum guru Yang sudah kami siapkan di telegram Jadi para pelajar bisa bergabung di telegram tersebut Dan kami akan bimbing mereka Dari A sampai Z tentang penggunaan telegram Juga tentang penggunaan google classroom Begitupun untuk bapak ibu gurunya Kami sudah menyiapkan forum khusus Sehingga kedua belah pihak Sama-sama bisa belajar menggunakan media ini Bapak dan ibu guru tidak harus repot Memberikan bimbingan tentang penggunaan telegram ini kepada para siswanya Kamilah yang akan membantu untuk melakukan sebagian peranan dari bapak ibu guru Semua bimbingan kami berikan secara gratis Dan bapak ibu guru bisa segera bergabung Di link yang sudah kami siapkan di bawah Ada link untuk forum pelajar Silakan para pelajar bergabung di sana Ada link untuk forum guru Dan para guru pun bisa memberitahukan siswanya Untuk bergabung di grup telegram ini Jangan lupa Anda like, subscribe, dan share Supaya Anda bisa mengikuti video panduan berikutnya Terima kasih Bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh